Intro Coba ditebak teman-teman, kira-kira apa jawabannya dari pertanyaan ini ya Yang pertama, berapa botir soal dan apa jenis soal-soal P3K 2021 Yang kedua, bagaimana alur pendaptaran P3K 2021 Yang ketiga, berapa kekurangan guru di sekolah negeri saat ini Pastinya teman-teman sudah tahu kan, tapi di video ini kita akan memperjelas sekarang Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa tombol subscribe-nya dipadamkan ya Mantap Nomor 1, berapa botir soal dan apa jenis soal-soal P3K 2021 Jumlah soal keseluruhan seleksi P3K adalah 150 soal Dan harus dikerjakan dalam waktu 170 menit atau sekitar 3 jaman ya Artinya, kalau kita bagi alokasi waktu dengan jumlah soal Maka dalam 1 botir soal itu, kita dikasih waktu hanya 1 menit Kira-kira 1 soal bisa selesai enggak ya dalam 1 menit Pasti bisa dong Ada pun jenis atau tipe soal yang 6 itu Yang pertama, ada soal teknis atau soal yang terkait bidang kita Soal ini terkait dengan mata pelajaran yang kita pegang saat ini Dengan kata lain, soal teknis itu terkait dengan background pendidikan kita saat verbal ijazah Dan soal teknis ini Sebanyak 50 soal Dikerjakan dalam waktu 60 menit Atau 1 jam Jenis soal yang kedua adalah Tes bakat sekolastika atau penalaran Jumlah soalnya adalah 40 botir Dikerjakan dalam waktu 60 menit Bobat soal teknis dan soal penalaran ini adalah 60% Besar juga ya Jenis soal yang ketiga adalah Soal tentang manajerial Soalnya sebanyak 30 soal dalam waktu 25 menit Jenis soal yang keempat adalah Soal yang terkait dengan sosiokultural Atau sosial budaya Sebanyak 20 soal dikerjakan dalam waktu Soal yang terakhir adalah soal wawancara Nah ini ngeri juga nih teman-teman Tapi wawancaranya bukan tetap muka ya Wawancara maksudnya disini adalah Kita menjawab soal Seperti isai Artinya Jawabannya nanti kita ketik secara manual di layar komputer Nah kalau kita jumlahkan bobot soal teknis Soal sekolastika Soal manajerial Dan soal sosiokultural Serta wawancara Itu menjadi Bobotnya menjadi 100% Untuk kriteria calon pendaptar P3K itu ada tiga Yang pertama Guru honorer negeri atau swasta yang terdata di Dapodik Kemudian guru yang mempunyai sertifikat pendidik Yang tidak sedang mengajar Atau belum ada kesempatan untuk mengajar Yang ketiga Ada guru honorer K2 Ini guru honorer yang datanya ada di BKN Apabila kriteria ini sudah valid Maka selanjutnya adalah Kita mendaftar di SSJ BKN Sama caranya seperti kita daftar CPNS ya Kita registrasi dan bikin akun dulu Dengan memasukkan nick kita Nah hati-hati bagi teman-teman yang nicknya bermasalah Atau masih centang merah di Verpal PTK Segera diperbaiki ke Dukcapil Bagaimana cara saya mengetahui bahwa nick saya Tidak sinkron dengan Dukcapil Jadi teman-teman minta tolong ke operatornya Silahkan di cek di Verpal PTK Hanya operator saja yang tahu ya Selanjutnya Apabila nicknya sudah sesuai dengan Dukcapil Maka kita siap untuk isi semua persyaratan dan dokumennya Dan itu tandanya kita sudah siap untuk ikut seleksi P3K Saat ini jumlah guru di sekolah negeri sebanyak 2.063.230 orang Yang terdiri dari PNS, CPNS, P3K, dan Honorer Saat ini jumlah guru PNS yang seharusnya adalah 2.268.716 Tidak termasuk Honorer Berarti ada kekurangan guru PNS sekitar 947.945 guru Hampir 1 juta ya Maka dari data ini Pemerintah membuka seleksi ASN P3K tahun 2021 Mari siapkan diri dari sekarang Supaya lolos tes seleksi Yang butuh kisik-kisik soal P3K Silahkan subscribe dulu Agar tidak ketinggalan info nantinya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih